Agar.. 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 Lalu otomatis.. Otomatif.. Otomatif.. Metik.. 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 Hai, kembali lagi di Youtube Channel AyoFest. Di video sebelumnya sudah dibahas mengapa menabung saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keuangan kamu di masa depan. Kali ini bersama saya Dias, kita akan bahas strategi mengumpulkan dana liburan menggunakan metode 50, 30, dan 20. Tapi sebelum itu subscribe dulu yuk Youtube Channel AyoFest dan juga klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa nonton videonya sampai habis agar kamu gak ketinggalan informasi penting pada topik-topik kali ini. Metode 50, 30, dan 20 adalah pendekatan keuangan yang membagi pendapatan kamu menjadi 3 kategori. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Kamu dapat menerapkan metode ini untuk mengumpulkan dana liburan kamu. Berikut adalah strategi yang bisa kamu gunakan. Yang pertama, tentukan jumlah dana yang dibutuhkan. Hitung berapa banyak dana yang kamu butuhkan untuk liburan. Misalnya, jika tujuannya adalah mengumpulkan 5 juta untuk liburan ke Bali, misalkan maka jumlah itu akan menjadi target kamu. Selanjutnya, tentukan pendapatan bulanan kamu. Hitung pendapatan bulanan dan gunakan metode 50, 30, dan 20 untuk mengalokasikan dana kamu. Misalnya, jika pendapatan bulanan kamu adalah 10 juta, maka 5 juta-nya akan dialokasikan untuk kebutuhan pokok, 2 juta untuk tabungan liburan, 1 juta untuk keinginan lainnya, dan 2 juta untuk investasi. Tapi kamu juga bisa menyesuaikan alokasi tersebut sesuai dengan kondisi keuangan kamu. Berikutnya, kurangi pengeluaran yang tidak penting. Tinjau pengeluaran kamu setelah itu cari cara untuk menambah pemasukan kamu dan cara untuk mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Untuk menambah pemasukan kamu, misalkan membuat website secara freelance, membuat desain untuk dijual, mengajar les privat, dan lain-lain untuk membatasi pengeluaran misalnya, batasi makan di luar, membatasi belanja barang-barang mewah, atau memotong biaya langganan yang tidak terpakai. Ini akan membantu kamu meningkatkan jumlah dana yang dapat kamu alokasikan untuk tabungan liburan. Buatlah rencana pengeluaran yang rinci untuk mengatur pengeluaran kamu secara lebih efektif. Tentukan berapa banyak yang akan kamu alokasikan untuk makanan, transportasi, hiburan, dan lainnya. Dengan mengikuti rencana ini, kamu dapat mengontrol pengeluaran dengan lebih baik dan meningkatkan jumlah yang dapat kamu tabung untuk liburan. Lalu, otomatiskan tabungan. Buatlah rekening tabungan terpisah khusus untuk dana liburan kamu. Atur agar sebagian pendapatan kamu secara otomatis ditransfer ke rekening tabungan ini setiap bulan. Dengan cara ini, kamu tidak akan tergoda untuk menggunakan uang itu untuk keperluan lain dan tabungan liburan kamu akan terus bertambah. Misalnya, menggunakan rekening investasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pantau progres. Selalu evaluasi dan pantau progres kamu secara berkala. Periksa apakah kamu telah mencapai target pengumpulan dana atau apakah ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Jika ada kendala, cari cara untuk mengatasi atau menyesuaikan strategi agar tetap dapat mencapai tujuan liburan kamu. Berikut tadi adalah penjelasan strategi mengumpulkan dana liburan menggunakan metode 50, 30, dan 20. Gimana? Sudah paham kan? Kalau kamu masih kepo tentang keuangan dan investasi, di part selanjutnya akan dibahas topik keuangan dan investasi lainnya. Jadi, stay tune terus ya! See you in the next video! Ayo fast, ayo investasi! Bye bye! Terima kasih telah menonton!